mantap sekali assalamualaikum ketemu lagi di channel mama torik kali ini kita akan membuat masakan sederhana yaitu tumis tempe sama tumis bakso ada pun bahan banyak disini ada kurang lebih 20 butir bakso krikil kemudian satu tempe yang sudah dipotong kecil-kecil kemudian ada kecap manis untuk bumbunya sangat sederhana ada dua siung bawang putih yang sudah diiris tipis kemudian dua siung bawang merah tiga buah cabai hijau sedikit gula merah sejumput garam dan penyedap rasa ada pun langkah-langkahnya sebagai berikut langkah yang pertama kita nyalakan kongkor kita panaskan minyak kurang lebih 5 sendok makan untuk menumis bumbunya ya setelah minyak panas kita tumis dulu bawang merah kita tumis agak setengah kering atau setengah matang setelah doang merah kelihatan setengah matang kita masukkan bawang putih bersama cabai hijau kita tumis bareng sampai kecilanya sudah matang atau berubah warna nah setelah semua bumbu sudah kelihatan berubah warna kemudian kita masukkan bak suplikil kita tumis kemudian tempe kita sekalian dimasukkan kita masukkan ya kita aduk-aduk sampai matang dan terjauh nah setelah tata kemudian kita masukkan garam 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 dan penyebab rasa beserta gila merah setelah kita aduk-aduk rata seperti ini kita masukkan sedikit air untuk memasak setelah mendidih kemudian kita masukkan kecap supaya warnanya lebih menarik kita campur seperti ini kemudian kita tutup sampai kecap meresap ke dalam pinti tunggu sampai kurang lebih 15 menit kurang lebih 15 menit air sudah berkurang ini berarti tandanya tumis tempe bakso krikil sudah matang kemudian setelah itu kita matikan kompor nah alhamdulillah tumis bakso krikil sama tempe bumbu cabai hijau sudah matang siap disajikan selamat menikmati terima kasih telah mengikuti video-video dari Mama Torek jangan lupa like subscribe komen dan share ya selamat menikmati selamat menikmati